Pemain Timnas Indonesia U23 dikabarkan deal dengan Arema Ada pemain Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2023 yang dikabarkan deal dengan Arema, pemain itu tak lain dan tak bukan adalah Ananda Raihan Alif yang masih berusia 19 tahun. Raihan musim lalu turut membawa PSM Makassar menjadi juara Liga 1 2022-2023. Meski masih berusia belia, gelandang bertahan satu ini berhasil tampil dalam 31 pertandingan. Mendapatkan kesempatan bermain dalam 1723 menit, Raihan sukses menyumbangkan dua gol untuk PSM. Penampilan konsisten pemain asli Makassar itu di klub membuat pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri membawanya ke Ajang SEA Games 2023. Selain Arema, kabarnya Persija Jakarta lebih dulu meminati tanda tangan kontrak Raihan. Dilansir dari laman Transfermak, harga pasarannya saat ini baik dari 869,08 juta menjadi 1,74 miliar. Ex-keeper seleksi Timnas Indonesia U23, Rafli Gabriel Hosea Kapoh juga dikabarkan merapat ke Arema, Keeper asli Tomohon itu tak lolos dalam seleksi untuk SEA Games 2023. Musim lalu, geril sapaan akrabnya, memperkuat sulut United di Liga 2. Tampil sepanjang tiga pertandingan, pemain berusia 21 tahun itu sempat mencuri perhatian dengan catatan sekali clean sheet. Pada bursa transfer pemain paruh musim, Persik ke diri meminjamnya dari sulut United. Namun, separuh musim, geril hanya duduk dua kali di bench tanpa pernah dimainkan. Terima kasih telah menonton!